Intro Assalamualaikum hei sobat Tetap semangat ya Berjumpa lagi dengan Kak Lam Di channel Manjada Wajada Kali ini kita akan belajar tentang Struktur sistem bilangan Sebelum kita belajar matematika Lebih dalam Kita harus tau macam-macam bilangan Oke Jadi struktur bilangan itu Dimulai dari bilangan komplek Lambangnya C Bilangan kompleks terdiri dari Bilangan real Lambangnya R Dan bilangan imajinir Lambangnya I Contoh bilangan imajinir itu adalah Akar bilangan negatif Misalkan Akar negatif 1 Bilangan real Terdiri dari bilangan rasional Lambangnya Ki Dan bilangan irasional Contoh dari bilangan irasional Bentuk akar Nilai logaritma Pi Yakni 3,14 Bilangan eural 2,7 sekian Dan angka tidak bulat Ada pun bilangan rasional Terdiri dari bilangan pecahan Contohnya P per Ki P adalah pembilang Ki adalah Penyebut dengan Ki Tidak boleh sama dengan 0 Dan bilangan bulat Bilangan bulat Bilangan bulat dilambangkan Dengan huruf Z Bilangan bulat Terdiri dari Bilangan cacah Dan bilangan Bulat negatif Bilangan cacah Itu terdiri dari Angka 0 Dan bilangan bulat Positif Atau bisa disebut juga Bilangan asli Lambangnya N Ada pun bilangan asli Itu terdiri dari Angka 1 Bilangan ganjil Bilangan genap Bilangan prima Dan bilangan komposit Oke sobat Itulah tentang Struktur sistem bilangan Sampai disini dulu ya Salam hebat Sejahtera Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax